Intro Intro hai 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 Dari do sampai do Ya, disini Bapak akan mainkan 3, 5 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Terima kasih telah menonton! 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 di dalam penjarian dalam bermain musik kalau kagali jaringnya otomatis lebih panjang dari yang Bapak miliki tangan Bapak dia memiliki penjarian satu dua tiga empat baru balik lagi ke-1 jadi do re mi fa solnya pakai jempol sol la si do nya pakai jari manis tapi kalau Bapak yang miliki ada jarinya jari yang lebih kecil lebih pendek dari kagali bisa menggunakan metode 35 artinya apa do itu jempol re itu telunjuk mi itu jari tengah dan fa ya fa empat ya itu jempol lagi kemudian telunjuk jari tengah jari manis dan terakhir jari kunci nah latih di rumah seperti ini ya seperti ini nah disini sudah ada kalian main di not dasar dari do sampai do ya sini Bapak akan mainkan tiga lima nah itu penjadian yang kamu harus laku di rumah nah penjadian itu tiga lima kalau kagali 45 itu silahkan aja kalau kalian jaringnya mungkin lebih pendek kalian bisa menggunakan dua dan lima itu terserah dimana kamu yang termudah itu yang kamu ambil nanti pada saat bermain silahkan kamu menggunakan jari nah untuk hari ini hanya mempelajari itu dan nanti Bapak akan mengiringi lagu kalian dan latih di rumah dengan nada yang ada di buku kalian halaman 12 dengan lagu Om Mariantomo ya nanti akan Bapak share lagunya apa saja terus kemudian cara memainkannya seperti apa dan yang terakhir Bapak akan bermain musik dengan diringi dengan piano yang akan dimainkan oleh kagali nanti Bapak juga akan ngeser ke kamu hanya iringan musik kamu yang akan berlatih di rumah sesuai dengan ketukan-ketukan yang ada nah mungkin pertemuan kali ini akan Bapak langsung bermain dengan permainan musik yaitu dengan iringan musik lagu Om Mariantomo ya kita bermain dengan iringan musik lagu Om Mariantomo ya Oke kita terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah itu contoh permainan musik yang bakal meningkat untuk permainan pianika dan dirinya dengan alat musik piano. Kalian berlatih di rumah tidak hanya menggunakan pianika, bisa juga dengan menggunakan alat musik, mohon maaf, alat musik yang ada di belakang sebelah sini. Nah ini adalah alat musik recorder, sering kalian dengar ini adalah sulit, tapi memainkan alat musik ini tidak segampang dengan memainkan alat musik pianika. Nah Bapak akan sedikit memainkan nada ini, tapi nadanya nada dasar. Tidak usah diingit, tidak usah diingit, gagalik, cukup di sini saja. Nah itu seperti itu. Tapi kalian harus belajar menyuuknya terlebih dahulu. Contoh apa? Kalian menyuuknya harus data, tidak bisa kalian menyuuknya dengan suara keras, dengan terlalu semangat, atau dengan tembak. Nanti menghasilkan nada yang lengking atau kendor. Ya, kalian harus belajar penjadian. Ingat, tangan kanan memegang jari seperti ini, ya, dimulai dari kelingking, jari manis, di sini jari tengah, dan telunjuk jempolnya menuju ke belakang. Ini tangan kanan, kemudian tangan kirinya seperti ini, ya, jari manis, jari tengah, telunjuk jempolnya ada di belakang. Nah, jadi kanan di bawah, kiri di atas, seperti ini. Nah, caranya bermain adalah duduknya tidak boleh bubuk, tapi harus tegak. Nah, untuk permainan alat musik rekorder ini, ini tidak Bapak sarankan untuk kalian, karena kalian harus belajar dari awal memainkan alat musik ini, dimulai dari Do, harus gula. Kalau terlalu keras, kalian akan membunyikan nada ini dengan nada atau suara melengking. Contoh yang keras. Nah, itu berbeda dengan seperti ini. Nah, daya datar, kita tipangnya jatuh. Kita mainkan dari Do sampai Do tinggi. Dari C rendah, dasar, sampai C timur. Oke, nah, untuk permainan rekorder, pianika, juga diri dengan alat musik, tadi piano yang dibantu oleh Kak Ghali. Hari ini cukup sampai sekian. Dan, untuk materi selanjutnya, Bapak akan mengajak Kak Ghali. Bapak sendiri, juga ada teman Bapak, nanti akan mengiringi juga, insya Allah, dengan iringan lagu yang lain. Nanti, Bapak akan share ke pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya, Bapak ucapkan, mohon maaf, dalam penjampean mungkin ada yang kurang. Atau Kak Ghali mau menyampaikan? Silahkan. Kita, udah dipelajari materinya, harus have fun bermusik, supaya kita bermusik tidak hanya buat pelajaran sebenarnya, tapi untuk melepas stres. Betul, iya, iya, iya. Jadi, buat adik-adik di rumah, silahkan mencoba. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan ke Kak Ghali, maupun ke Bapak Gunawan, nanti kita berdiskusi, atau kita akan memberikan tutorial lainnya kepada adik-adik di rumah. Oke, nah, itu saja yang disampaikan oleh Kak Ghali untuk materi hari ini, ya, pembelajaran tentang interval nada, dicontohkan dengan tadi, iringan musik, juga pembayangan dengan pianika dan iringan piano. Nah, Bapak akhirnya saja untuk pertemuan pembelajaran hari ini, bila itofi kuali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!